Ya, ini pesan, dikenalkan sepulang ya. Bilitan Hamas meluncurkan sejumlah roket ke Tel Aviv, Israel pada Senin 7 Oktober 2024. Serangan ini berlangsung tepat pada peringatan 1 tahun Perang Gaza. Dikutip dari Alarubia, Hamas menyebut jenis rudal yang digunakan adalah M-90. Senjata ini ditembakkan ke Tel Aviv sebagai tanggapan atas pembantaian warga Sintil Gaza. Laporan terbaru dari Otoritas Kesehatan Setempat, hampir 42.000 orang tewas sejak perang dimulai. Sementara itu, Israel mengonfirmasi ada 5 rudal yang ditembakkan dari Han Yonis Gaza. Seluruhnya berhasil ditebak contoh oleh sistem pertahanan airondok. Namun, kehadiran rudal Hamas memicu sirina di duniaikan di kota Tel Aviv dan kota-kota sekitarnya. Selain itu, dua orang juga dilaporkan buka akibat terkena pecahan rudal. Serangan Hamas menjadi peringatan penting bagi Israel, di samping gelombang timur yang terjadi di berbagai olahan dunia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!